Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dan warahmatullahi wabarakatuh selalu diberi kesehatan dilancarkan rizkinya dan selalu tambah baruka dalam hidupnya Oke bosku hari ini kita akan tetap review di kandang pedesaan di kandang-kandang pelosok soalnya tetap kita utamakan kandang-kandang kecil supaya di kandang-kandang kecil itu sapi-sapi bisa terpublikasikan jadi bisa dikenal masyarakat bahwa di peternak-peternak kecil itu juga ada sapi-sapi bagus tapi sebelum itu bosku tolong dibantu klik subscribe-nya bagi yang belum subscribe dan saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini mudah-mudahan dengan adilnya channel ini bisa publikasikan sapi-sapi yang ada di kandang-kandang kecil di pelosok-pelosok saudara jadi bosku hari ini kita akan review ini jenisnya sapinya super just jenisnya limusin limusin tembus asli limusin ini bos ini umurnya belum ada 2 tahun jadi dimpoel ini ketinggian 1 sekitar 140 lebih mungkin soalnya tinggi ini bodinya terus kakinya itu kaki besar kaki petung kelaminnya juga mepet kakinya yang belakang juga besar-besar asli ini limusin terus ekor-ekornya itu juga bagus besar cuman memang kandangnya itu sempit jadi kita tidak bisa untuk detailnya nah ini kandangnya sudah sama terasnya segini sudah mepet yang jelasin kepala-kepalanya juga bagus dulu ini adalah kawin kawin pejantan biasa bukan kawin jadi dari pejantan asli limusin induknya juga limusin dan keluarnya ini bos jangan super nih bos bodi-bodinya panjang kapinya besar kepala-kepalanya juga besar terus untuk kualitas kulitnya itu yang jelas sangat bagus susu ini masih kendor-endor masih bisa ngisi untuk leher-lehernya juga potensi mau jadi seleher peton kita lihat penampakan dari samping sini ini soalnya tempatnya mepet sekali bos gak bisa untuk seni sapinya itu jina telinganya juga kecil jadi kalau jenis seperti ini kalau telinganya semakin kecil itu semakin bagus ini postur tubuhnya kita lihat dari jauh bagus sekali bos ini superan ternyata di kandang pedesaan pun juga ada sapi-sapi yang bagus bos memang kalau desa ya begini bos jadi tempatnya itu gak rata ini lantainya itu mantap nanti kita akan memutar kita lihat dari samping bos ini gak bisa jalan misalnya report ini penampakan dari depan bos ya aku gak hanteng barangnya bos sayang ini tapi gak dijual katanya kalau tanya tadi sama yang punya belum dijual soalnya masih terlalu mada umurnya belum ada 2 tahun sebesar ini supraan limusin tembus semangat teringatnya cukup jenak harinya kepalanya cukup besar mantep kalau kita cari minusnya itu saya juga bingung menerja apanya ini jelas ini sudah superan ketinggiannya boleh terus pinggul-pinggulnya juga besar kulit-kulitnya juga tipis jadi kalau kulit tipis itu identik nanti mudah gemuknya ini gak pernah kasih jambur besmakanan cuma seperti ini sapi ini sapi anti jambur untuk alamatnya sendiri sapi ini berada di desa juga camatan longgot kabupaten ngancik kosu jadi sapi ini asli hasil peranakan jadi hasil breeding cuman ini induknya sudah dijual jadi dulu dikawinkan dengan kawin biasa bukan kawin itu jenisnya limusin induknya yang gabunnya juga limusin dan jadinya anak seperti ini cuman kalau masalah gemuknya ya gak begitu gemuk soalnya memang gak pernah dicombor tapi sapi-sapi seperti ini kalau nanti dijual terus dibeli dikasih jombor sama yang punya itu jomborannya itu standar standarnya jomboran maksudnya ada konsentrat ada polarnya terus gambung tela itu nanti pasti gemuknya cepat sekali soalnya gak dicombor saja sudah seperti ini bodinya kalau dicombor pasti akan lebih sangat lagi dan lebih cepat untuk gemuknya ini mantap mantap nanti mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung cat di kolom komentar bos mungkin suatu saat ada yang mau kalau dijual ada yang mau menanyakan bisa saya sambungkan ke yang punya lehernya lehernya juga sudah mulai berisi kalau kulitnya masih sangat kendor kualitas kulit sapi kalau kulitnya kendor begini tipis itu nanti gemuknya mudah sangat mudah gemuk terus yang paling menyenangkan sapinya itu jinak tidak apa itu tidak galak sama sekali ya sementara itu saja reviewnya untuk sapi limusin super ini mudah mudahan dengan adanya channel ini bisa mempikasikan sapi sapi di peternak kecil jadi sekali lagi tolong dibantuk di subget bagian saya akan banyak terima kasih semangat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh